Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya sobat ya di channel untuk samir ini Oke sobat di kesempat video kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengecat list ya list plafon agar list kelihatan cat-catannya kelihatan lurus disini saya akan berbagi tutorialnya ya caranya seperti ini sebat Oke untuk langkah awalnya sebat ya kita persiapkan kuas ini ya ini nah kuas ini ujungnya kita potong dulu seperti ini sebat ya usahakan motonya yang masih baru kuas itu kita potong pendeknya seperti ini sebat ya Nah untuk sisi sampingnya kita potong miring miring seperti ini sebat Nah kita potong seperti ini usahakan motonya bener-bener rapi ya dipotong miring seperti ini jadi agak kelihatan lancip seperti ini cuman enggak lancip lancip amat ya seperti ini aja sobat ya kira-kira seperti ini ya harus bener-bener rapi ya biar enggak ada yang kriwul kriwul ya Nah seperti ini sebat ya Nah disini Oke jika kurang lurus kita luruskan lagi ya kita bikin bener-bener lurus seperti ini sobat nah ini seperti ini ya Oke sebat seperti ini ya ini udah jadi lebih seperti ini hasilnya ya Nah jadi potong miring seperti ini sebat Nah kalau dilihat dari sisi samping seperti ini ya kelihatannya nah ini nih agak miring seperti ini ya nah motonya seperti ini oke sebat kita tes dulu ya Nah begini caranya sebat jadi disini ngecat list pelafon itu usahakan yang agak waktu menempelkan kuas atau menempelkan catnya dengan kuas ini kita kita apa ya kita tahan nafas dulu sebat ya biar hasilnya enggak blepotan ya nyasar kemana-kemana yang enggak nyasar ke bawah hanya disar ke atas ya jadi disisi pinggirnya ini kita harus tahan nafas dulu sebat ya biar hasilnya kita bener-bener lurus nah kalau ngecat sebelah tengahnya kenapa juga enggak papa coba biar eh enggak terlalu lama nahan nafasnya ya usahakan jangan di sebelah pinggir ini sebat ya ini nih kita harus tahan nafas dulu ya Nah teorinya seperti itu kita bener-bener menjaga biar enggak blepotan kita harus tahan nafas dulu ya untuk sebentar aja ya Nah seperti ini ini harus tahan nafas seperti ini sebat ya biar tarikannya kencang jika buat nafas waktu pinggirnya itu pasti blepotan kesana-kesana ya harus menggok-menggok ya Oke sebat untuk trik yang pojokannya ya kita seperti ini sebat ya pojokannya seperti ini kalau yang atas kalau yang bawah ya lihat sebat ya perhatikan untuk yang bawah pojokan yang sebelah bawahnya list ini ya di sini ya caranya nah ini untuk yang sebelah bawah cara memegang kuatnya itu harus agak miring ya Nah seperti ini ya kita tarik ke atas dulu lalu kita syarat ya sini ya cara megang kuatnya perhatikan seperti ini sobat ya agar hasilnya bener-bener maksimal lurus ya jangan lupa untuk tahan nafasnya sebat ya Nah hasilnya akan mantap seperti ini sebat Oke sobat untuk yang waru gabung jika video ini bermanfaat bantu tekan like dan subscribe juga tidak lupa mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel luduk samir ini ya nah teorinya seperti ini sebat ya kita harus tahan nafas ya jangan lupa harus tahan nafas ya untuk pinggirannya ya selamat menikmati hai 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 jadi disini cara mengecat list ini kuasnya harus dipotong dulu seperti tadi ya kalau langsung menggunakan kuas yang baru jadi panjang ya Pan cuasnya panjang akan susah ya karena terlalu lentur ya jadi nggak bisa lekan akhirnya hasilnya blepotan blepotan semua ya kalau kita potong dulu seperti ini kuas agak kaku ya kelihatan kaku jadi biar hasilnya lurus ya kalau kaku itu kan enak ya ya buat enaklah pokoknya kalau kaku-kaku Oke saya lihat di sini untuk cara pojokannya seperti ini ya sudutnya seperti ini carang wasnya ya Nah seperti ini sebat Nah kita tekan-tekan seperti ini ujungnya kuatnya tadi kita tarik ke atas buat seperti ini ya Oke perhatikan disini begini ya caranya lalu kita tarik ke samping nah ini nih pojokannya ini kita nah nah ini nih ini langsung kita tarik ke samping nah begini sebat ya kita tarikkan jika masih belum lurus sudutnya kita tarik lagi ke atas ya dari bawah lalu kita tarik samping jika kuasnya enggak dipotong sebat akan sulit sekali jadi teorinya disini kita harus potong kuas dulu seperti tadi ya kita desain semaksimal mungkin kemiringannya dan kelurusannya atau ke jarak cara memotongnya seperti tadi ya kira-kira dua senti ya atau 2,5 juga bisa sebat cara memotongnya kita akan mudah sekali ya jika enggak kesulitan ya jika kuas dipotong seperti tadi nah ini sebat begini ya caranya kita tarik yang sebelah sisi ini ya yang ke arah ke kiri ini ya nah seperti ini kita kembalikan lagi seperti ini nah hasilnya akan mantap seperti ini sebat ya oke jika sobat punya pengalaman baru atau trik baru cara pengecatan list pelapon ini tolong ditinggalkan di kolom komentar ya agar saya bisa berbagi pengalaman atau berbagi ilmunya ya oke untuk pojokan ini sebat ya kita cara pegang kuasnya agak berbeda ya Nah jadi megangnya seperti ini sebat nah seperti ini ya cara megangnya lalu kita tarik lagi ya gitu oke hasilnya seperti ini sebat ini sudah selesai ya hasilnya mantap sekali ya enggak ada yang blepotan ya jadi cara pengecatan list itu seperti ini red enit teorinya seperti ini nih ini rahasia di sini sebat ya rahasianya dikuas ini dan tahan nafas Oke sebat ini hasil yang sudah dicat dindingnya ya hasilnya sangat mantap sekali sebetulnya kelihatan wis mantap ya hasilnya keren sobat jadi begitu ya cara pengecatan list ya teorinya seperti itu oke terima kasih sudah menyimak video ini jika video ini bermanfaat bantu tekan like dan subscribe dan juga tidak lupa mengaktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan di konten-konten terbaru dari channel Uduk Samir ini Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati